Panjai Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid 20. Dalam beberapa detik saja Tian Leng telah berhasil mengalahkan tiga orang tokoh persilatan yang ternama. Tian Leng makin heran. Ia mengkombinasikan jurus ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam dengan sedikit jurusit Bibu Cui. Ia merasa selama dua hari ini tak ada perubahan yang menyolok. Tetapi apa yang dihasilkan, benar-benar membuatnya seperti bermimpi. Tian San Siu Sin diam-diam menyadari apa yang terjadi pada anak muda itu. Ia mencuri lirik pada Tian Pek Chin Jin. Pertapa itu pun mengetahui apa yang dipikirkan Tian San Siu Sin. Jelas si anak muda telah mendapat ilmu pelajaran dari Eddi. Mundur malu, maju gentar. Tetapi, ah, anak muda itu baru mempelajari dua hari saja. Bagaimanapun tentu belum sempurna latihannya. Kalau tak segera ditumpas, kelak tentu semakin sukar. Tian Pek Chin Jin membalas isyarat Tian San Siu Sin dengan tatapan mata. Segera Tian San Siu Sin tertawa sinis dan melangkah maju ke hadapan Tian Leng. Sebenarnya aku tak mau bermusuhan dengan orang. Baiklah saudara jangan mendesak, benar-benar aku tak membawa kita pusaka itu Tian Leng memberi peringatan. Ah, Bu Beng Tai Hiap salah paham, Tian San Siu Sin kedipkan mata, setiap pusaka tentu mencari pemilik yang tepat. Aku tahu diriku tak berjodoh, takkan melanggar garis salam. Mulutnya berbicara begitu, tetapi dia tetap melangkah maju. Siobun yang berdiri di samping, tahu maksud orang, namun ia hanya ganda tertawa saja. Kalau Chun Kia tak bermaksud begitu, baiklah segera tinggalkan tempat ini. Tian San Siu Sin cepat-cepat menukas, aku hanya akan bertanya padamu, ia sudah berada dua meter di hadapan Tian Leng. Juga Tian Pek Chin Jin yang berada di belakang Tian Leng, berkisar merapat di belakang Tian Leng. Aku tak bermusuhan kepada kalian berdua. Sedapat mungkin jangan kita bertempur lagi. Silakan bertanya, aku pun segera angkat kaki dari sini sahut Tian Leng. Tiba-tiba Tian Pek Chin Jin memberi isyarat metuk kepada Tian San Siu Sin. Aku ingin bertanya apakah Bu Beng Tai Hiap sudah mendapatkan kitab pusaka itu atau belum tanya Tian San Siu Sin pula. Walaupun aku sudah mendapat ilmu ajaran It Bi Sian Su, tetapi... Tian Leng mengerutkan alis. Suami istri Im Yang Song Sat dan Paderi Kobok yang masih duduk di tanah, mengerang. Kaget mendengar kata-kata si anak muda. Serentak Tian San Siu Sin menyeletuk, Sian Su, apakah? Aku sudah bersumpah di hadapan Lion Nit Bi Siang Jin untuk menjadi murid pewaris angkatan kedua, Maka, oh, jadi tadi Bu Beng Tai Hiap telah menggunakan ajaran It Bi Bu Cui Tian San Siu Sin berseru kaget. Tian Leng seorang pemuda yang jujur. Karena melihat keramahan Tian San Siu Sin, ia pun menjawab dengan terus terang. Tetapi di luar dugaan, sekonyong-konyong Tian San Siu Sin memukulkan kedua tangannya. Seluruh tenaganya ditumpahkan dalam pukulan dasyat yang diarahkan ke dadasi anak muda. Berbareng dengan itu Tian Pek Chin Jin segera bergerak secepat kilat menyerang punggung Tian Leng. Dua tokoh kenamaan, pada jarak yang dekat dan waktu yang bersamaan telah menyerang dengan seluruh tenaganya. Bagaimana akibatnya benar-benar tak dapat dibayangkan? Tian Leng kaget sekali. Di luar kesadarannya, rasa kaget itu telah membangkitkan tenaga dalam. Dua hari belajar dalam Gua Varahasya Telaga Zamrut benar-benar membuat Tian Leng seorang manusia baru. Kini ia telah memiliki semacam tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat tinggi, sehingga setiap saat daat dikembangkan. Serangkum hawa hangat serentak menghambur dari tubuhnya. Uh, terdengar jeritan tertahan dari kedua orang itu ketika pukulan mereka terpental oleh tenaga dorongan yang tak tampak. Dan serentak dengan itu, Tian Leng pun membalas. Ia memukul Tian San Siu Sin dengan pukulan Lui Hwe Eciang dan menebas Tian Pek Chin Jin dengan ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam. Terdengar jeritan ngeri dari tiga sosok tubuh yang terlempar sampai setombak jauhnya. Tian Pek Chin Jin pecah perutnya, ususnya berhamburan keluar. Tian San Siu Sin terkapar di tanah tanpa berkutik lagi. Dan yang ketiga ialah pada rikobok yang remuk lengannya. Waktu melihat Tian San Siu Sin dan Tian Pek Chin Jin menyerang Tian Leng, ia yakin anak muda itu tentu akan terbekuk dan kitap pusaka pasti jatuh ke tangan kedua tokoh itu. Dalam keadaan lengannya masih kesemutan, ia tetap bernafsu untuk ikut merebut kitab. Segera ia menghantam Tian Leng dengan tinju kirinya. Tetapi akibatnya mengerikan sekali. Tian Leng berputar dan menyongsong dengan pukulan. Tubuh pada rikobok laksana layang-layang putus talinya, ia terlempar sampai setombak lebih. Separoh badan gosong, tulang remuk dan jiwanya pun melayang. Sepasang suami istri Im Yang Song saat menjerit ngeri dan mundur beberapa langkah. Tian Leng memandang terlongong-longong ke arah ketiga mayat yang menjadi korbannya itu. Ia benar-benar seperti bermimpi. Adik bun, apakah ini benar-benar terjadi beberapa saat kemudian ia bertanya. Xiao bun tertawa sedap. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, kau sudah tergolong jago nomor satu atau dua dalam dunia persilatan. Kau tentu sudah mengetahui apa manfaat pelajaran yang kau yakinkan dalam dua hari itu. Di luar dugaan Tian Leng malah menghela nafas dan segera mengajak Xiao bun berjalan. Ia tak tahu apakah ia harus bergembira atau bersedih. Apa yang dicita-citakan selama ini telah tercapai. Seharusnya ia bergembira, tetapi entah bagaimana terharu sekali. Hampir tak dapat ia menahan air matanya. Ah, masih ada dua orang pengganggu lagi tiba-tiba Xiao bun berseru seraya melirik kepada sepasang suami istri Im Yang Song Sat yang berlumuran darah. Tian Leng tak setuju atas tindakan Xiao bun yang sering main bunuh orang. Ia tak mau mengganggu jiwa suami istri itu. Tiga jiwa tadi sudah cukup mengerikan. Eh, apa mereka mau melepaskan engka Xiao bun tertawa ketika Tian Leng hendak melanjutkan langkah. Sudah tiga jiwa melayang, apakah belum lagi ia menyelesaikan kata-katanya, kedua suami istri Im Yang menghampirinya. Biluk, serta merta kedua suami istri ganas itu berlutut di hadapan Tian Leng. Silakan pergi, aku bukan orang yang suka mengganas Tian Leng berseru heran. Kedua suami istri itu saling berpandangan. Si wanita berseru, kami berdua sekali-kali bukan takut mati. Tetapi kami mohon Bu Bengtai Hiyap suka menerima kami. Menerima apa? Sebagai murid Tian Leng heran. Ia duga kedua suami istri itu masih tak mau mundur untuk mencari kitab pusaka. Yang set gogoan Pak cepat berseru, seumur hidup kami suami istri belum pernah tunduk pada orang lain, tetapi terhadap Bu Bengtai Hiyap kami benar-benar kagum sekali. Mohon Bu Bengtai Hiyap suka menerima kami sebagai budak. Kami rela melayani Tai Hiyap seumur hidup. Ah jangan buru-buru Tian Leng berseru, aku masih muda dan masih mempunyai tugas berat. Aku tiada tempat tinggal menentu dan tak mauku seret kalian turut menderita. Dan yang ketiga, jika Tai Hiyap menolak, lebih baik kami bunuh diri saja. Tiba-tiba kedua suami istri itu menukas dan berbareng. Bersikap hendak menghantam ubun-ubun kepala mereka. Tunggu Tian Leng cepat mencegah, kita bicara dulu ia berpaling kepada si Yaubun dan menegur, adik Bun, mengapa tak mau mencegah mereka? Nona itu tertawa menyengir, segala urusan aku bersedia memberi pendapat, kecuali dalam hal ini, ia deliki matuk kepada anak muda itu, serunya lebih lanjut, mereka menyatakan bersungguh hati hendak menghamba, menerima atau tidak terserah padamu. Jika ku katakan supaya ditolak saja, mereka tentu akan mendendam padaku, hal ini. Tanda petik. Nona mengerti jelas, buru-buru suami istri itu menghadap ke arah si Yaubun, bahwa kami bersungguh hati hendak menjadi hamba Tai Hiyap. Kami harap bantuan Nona untuk menganjurkan Tai Hiyap supaya sudi menerima permintaan kami. Dahulu kami telah bersumpah, kalau tak dapat menjadi jago nomor satu di dunia, kami rela menjadi budaknya saja atau lebih baik mati. Telah ku katakan, Si Yaubun tertawa sinis, aku tak mau campur urusan ini. Lebih baik kalian langsung menanyakan padanya, mungkin. Bu Beng Tai Hiyap bukan orang yang suka mengecewakan harapan orang, mungkin saja ya. Tertawa. Dengan dirang kedua suami istri itu segera mendesak Tian Leng pula. Aku mempunyai kesulitan yang sukar ku katakan, akhirnya Tian Leng menyaut. Yang Set Go Go Anpo menghela nafas panjang. Ah, kalau begitu, hamba pun tak berani memaksa. Ah, ia berpaling kepada istrinya, kita terpaksa harus melaksanakan sumpah kita dahulu. Sahut si istri Im Set dengan menghela nafas, apa boleh buat, kita tak dapat berbuat apa-apa. Yang jelek adalah nasib kita, kata Yang Set Go Go Anpo dengan nadarawan, ia mengangkat tinjunya lagi ke atas. Selama tinggal istriku, ku tunggu kau di pintu akhirat ia segera ayunkan tinjunya. Benar-benar Tian Leng kaget tak terkira. Ia tak mau melihat korban yang keempat. Tanpa disadari, ia ulurkan tangannya menyambar lengan Yang Set Go Go Anpo. Go Go Anpo meronta-ronta, lepaskan Tai Hiap, karena Tai Hiap tak mau menerima permintaan kami lebih baik kami mati saja. Apa artinya kami hidup di dunia lagi, lebih baik, ia meronta-ronta seperti orang kalap hendak bunuh diri. Mengapa kau begitu keras kepala? Ketahuilah kalau kalian ikut padaku, lebih banyak menderita daripada bahagia. Tetapi itu sudah menjadi sumpah kami. Untung celaka kami sudah bersedia si wanita Im Set menyeletuk. Kembali Tian Leng memandang ke arah si Yaobun, tapi Nona itu hanya tertawa mengikik tak mengacuhkan. Akhirnya Tian Leng mengalah, baiklah, ku terima permintaan kalian, tetapi, tiba-tiba ia berubah nada bengis, lebih. Dahulu kalian harus berjanji tak boleh melakukan kejahatan lagi. Segala hal harus berunding padaku. Sudah tentu hamba tak berani bertindak sendiri. Dalam segala hal, biar kecil maupun besar tentu akan menjalankan perintah tuan buru-buru kedua suami istri itu menyatakan. Tian Leng menghela nafas. Terpaksa ia menerima kedua suami istri itu menjadi budaknya, walaupun sebenarnya ia tak suka. Aku harus memberi selamat padamu Si Yaobun tertawa, pertama atas pengangkatanmu sebagai ketua partai. Pengemis dan kini mendapat pengabdian dari dua orang tokoh berilmu. Kau harus memaklumi keadaanku. Tian Leng tertawa meringis dan terus melanjutkan langkah. Si Yaobun dan Kedua suami istri Im Yang Songset mengikuti. Di luar lembah rombongan pengemis yang dipimpin Logik Siu tentu akan menyambut kedatangannya dengan gembira. Demikian pikir Tian Leng. Tetapi ternyata ia tak melihat barang seorang pun pengemis. Lo tongcu, lo tongcu. Demikian Tian Leng meneriaki Logik Siu. Tetapi suaranya tak menyaut. Orang pun tak tampak. Tian Leng gelisah. Eh, mengapa kau ini tegur Siobun? Sebagai ketua Kaipang, aku belum pernah mendirikan jasa apa-apa terhadap partai. Kini kelihatannya malah membuat mereka tertimpa bahaya. Bukankah perbuatanku ini merugikan Kaipang? Tian Leng membanting-banting kaki. Bagaimana kau tahu mereka terancam bahaya? Siobun balas bertanya. Kalau tidak terserang bahaya, mengapa mereka tak berada di sini? Siobun tertawa. Sudah dua hari kita meninggalkan tempat ini. Apakah kau kira mereka mau menunggu di sini? Siapa tahu mereka sudah pulang ke seorangnya? Ah, kau tak mengetahui tata tertip Kaipang. Tian Leng penasaran, ketua memerintahkan mereka menunggu di sini, biarpun menghadapi bahaya apa saja. Mereka tentu tetap menunggu di sini. Itulah sebabnya. Sekalipun benar mereka tertimpa bahaya, apakah penyesalanmu ini dapat menolong? Apalagi di sekitar sini tiada terdapat sesosok mayat pun. Juga tidak ada tanda-tanda bekas pertempuran. Sejenak siobun memandang Tian Leng dengan tajam. Serunya pula, mungkin mereka ditipu anak buah Sin Bu Kiong supaya pergi ke lain tempat atau mungkin anak buah Kaipang itu memang sudah tertangkap musuh. Tak perlu bingung-bingung, yang penting kita harus mencari jejak mereka. Tian Leng tergerak hatinya. Tiba-tiba ia menarik tangan si nona terus diajak berlari menuju ke tempat barisan partai tiat-hiat bun. Penyesalan. Kini Tian Leng bukanlah Tian Leng pada dua hari yang lalu. Betapapun siobun dan kedua suami istri Im Yang Songset hendak menyusul, tetapi tetap ketinggalan beberapa tombak di belakang anak muda itu. Pada saat itu barisan partai tiat-hiat bun terlihat. Teganglah hati Tian Leng. Sekalipun masih terpisah pada jarak. Puluhan tombak, tetapi Tian Leng dapat melihat jelas. Sesaat kemudian siobun dan Im Yang Songset pun tiba. Mereka pun mengetahui apa yang telah terjadi di dalam barisan tiat-hiat bun saat itu. Tokoh-tokoh sakti dari partai tiat-hiat bun, Sin Bu Kiong dan Hek Gak, semua lengkap berkumpul di tengah lapangan. Dari wajah mereka terlihat rupanya mereka sedang menghadapi suatu masalah berat. Tiba-tiba Tian Leng dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang mengherankan. Si gendut ang tim gong Hekbok sempi berada di samping toko sing, Alkojo Hek Gak. Adik bun, bukankah bok siampu telah kau beri minum pil? Mengapa dia baru Tian Leng bertanya dengan ilmu? Menyusup suara, siobun sudah menukas. Mestinya pil itu dapat menyembuhkan ingatannya yang linglung. Hanya ada dua kemungkinan. Dia telah diberi racun ganas, atau entah dia pakan oleh ketua Hek Gak. Tian Leng menghela nafas. Kalau ketua Hek Gak benar-benar telah merusak urat syaraf jago tua itu, sukarlah untuk menyembuhkannya lagi. Ketiga partai yang hadir di lapangan itu tak kurang dari dua-tiga ratus orang banyaknya. Sekalipun belum ada tanda-tanda petempuran tetapi suasananya tegang sekali. Telah membuat saudara menunggu sampai dua hari dua malam. Sekarang apakah hendak bubaran tiba-tiba? Jenggot perak Lu Liang Ong berseru. Sin Bu Tekun segera mengembor, Lu Lo Ji, tak kuhiraukan segala apalagi kecuali hendak bertempur denganmu. Di dunia persilatan hanya terdapat satu, ada tiat-hiat bun tak ada Sin Bu Kiong, ada Sin Bu Kiong tak ada tiat-hiat bun. Lu Liang Ong tertawa acuh tak acuh, oh, jadi kedatanganmu ke gunung Tai Hang San sini untuk hal itu. Sin Bu Tekun terbeliak diam. Matanya berkeliaran menyapu ke sekeliling. Dilihatnya rombongan hek gak hadir lengkap. Agak legalah hati Sin Bu Tekun. Apakah maksud kedatanganku kemari, tak perlu kau resahkan. Yang jelas, sekarang kita selesaikan dulu persoalan kita serunya dengan dingin. Bagaimana dengan kita pusakai bis yang jin? Tidak khawatir didahului orang lain jenggot perak tertawa mengejek. Dengarlah seru Sin Bu Tekun dengan suara mantap, sekalipun orang yang mempunyai peta telaga zamrut itu sudah berhasil mendapatkan kitab pusaka, tetapi jangan harap dia bisa lolos dari gunung ini. Ucapan itu mengandung maksud bahwa Sin Bu Tekun telah memerintahkan anak buahnya untuk menghadang semua jalan di Tai Hang San. Karena ketua hek gak juga mempunyai kepentingan dalam memburu kitab itu, ia hanya mendengus saja. Rupanya ia mempunyai rencana juga. Jenggot perak lul yang ong tetap ganda ketawa, berulang kali ku katakan, aku tak bermaksud bermusuhan padamu. Juga telah ku janjikan akan membantumu dalam rapat tokoh persilatan nanti supaya kau berhasil melaksanakan cita-citamu. Tetapi eh, mengapakah selalu bersikap memusuhi aku saja? Hektometer, aku sudah kenyang makan tipu muslihatmu. Jangan harap kau dapat meninabobokan aku lagi Sin Bu Tekun menggerung. Jadi kau tetap hendak bermusuhan dengan tiat-hiat bun sedikit pun tak salah. Jika tak dapat menahan diri dalam urusan kecil, tentu akan menderita kerugian dalam urusan besar. Apakah kau tak akan menyesal? Sin Bu Tekun benci setengah mati kepada ketua tiat-hiat bun itu. Seolah-olah kalap hendak menempur tiat-hiat bun. Tetapi dikalah mendengar penegasan lul yang ong itu hatinya berdebar keras. Di sampingnya ialah Kong Sun Bui, ketua Hekt Gak yang berambisi besar. Bukan saja dia hendak memburu kita pusaka, tetapi juga hendak merebut kedudukan kepala dunia persilatan. Jika ia bertempur dengan ketua tiat-hiat bun, tentulah keduanya menderita kewancuran. Dan, ah siapa lagi yang akan memperoleh keuntungan kalau tidak ketua Hekt Gak yang licin dan ganas itu. Aku bertekad hendak menempur tiat-hiat bun, bagaimana dengan saudara Kong Sun? Baru ia hendak mencari. Penegasan pada Kong Sun Bui, ketua Hekt Gak itu sudah menegas, aku bersedia berdiri di belakangmu saudara Ki. Diam-diam ketua Hekt Gak itu girang dan mengharapkan agar Sin Bu Kiong lekas bertempur dengan tiat-hiat bun. Kebalikannya hati Sin Bu Kiong seperti disiram air. Kemarahannya pun meredah. Kalau toh hendak bertempur, paling tidak ia harus menarik supaya pihak Hekt Gak ikut serta dengan serempak. Rupanya jenggot perak dapat membaca isi hati kedua tokoh itu. Tiba-tiba ia berseru dengan nada bengis, aku si orang tua tak suka ribut-ribut, kalau kalian memang belum mengambil keputusan, silakan merundingkan kembali habis berkata ia memberi isyarat dengan kebutan lengan baju. Jago-jago tiat-hiat bun yang terdiri dari empat sukiat, tiga puluh enam Tian Kong dan tujuh puluh dua tesat segera pecahkan diri dalam dua formasi deretan. Mereka berjajar mengawal ketuanya. Sin Bu Tekun dan ketua Hekt Gak terkejut. Mereka pun segera memberi isyarat kepada anak buahnya supaya bersiap. Rombongan jago Sin Bu Kiong dan Hekt Gak segera berbondong-bondong merintangi rombongan tiat-hiat bun. Jenggot perak tertawa meloroh. Ia mengebutkan lengan bajunya lagi dan rombongan anak buahnya segera berhenti. Gerakan mereka rapi sekali. Jelas mereka telah terlatih baik. Seratus orang lebih dapat bergerak dengan serempak. Lu Lo Ji, aku tak sudi menelan tipumu lagi. Barisanmu itu mungkin tak sempat main-main lagi di hadapanku seru Sin Bu Tekun. Andaikan barisan itu hancur, tetap kau ini kuanggap sepi. Seru Lu Lian Ong sambil menatap tajam kepada Sin Bu Tekun dan ketua Hekt Gak. Kita akan bertempur satu lawan satu atau secara keroyokan. Silakan kau memilih. Kalau tidak ah, aku tak punya waktu lagi menemani kalian. Tanda petik. Kau mau pergi seru Sin Bu Tekun. Tidak semudah itu kawan ketua Hekt Gak pun menambahi. Namun Jenggot perak tetap sabar, serunya, kalau begitu harap kalian segera mengatakan caranya bertempur. Aku si orang tua tentu takkan mengecewakan harapan kalian. Aku mempunyai rencana, entah saudara Kongsun kata Sin Bu Tekun kepada ketua Hekt Gak. Tiat-hiat bun berani masuk ke wilayah Tionggoan, tentu tak bermaksud baik. Salah Jenggot perak menukas. Penyelenggaraan rapat orang gagah itu adalah sebagai suatu penghormatan kepada ksatria-ksatria Tionggoan. Ia tertawa. Tetapi sayang, diantaranya masih terdapat tokoh yang tak kupandang sebelah mata. Yang satu dari Sin Bu Kiong dan yang satu dari Hekt Gak. Bukan kepala memarahnya Sin Bu Tekun dan ketua Hekt Gak. Seru Sin Bu Tekun kepada ketua Hekt Gak, kita berdua masing-masing menempur silo tua itu satu jurus, kemudian silakan Cong Hou Hwarang Tim Gong Hek. Bok Sampi, menempurnya sejurus. Jadi tua bangka itu harus bertempur tiga jurus. Kalau dia kalah dua jurus. Sengaja kata-kata itu diucapkan dengan keras agar Jenggot perak mendengar. Sebelum selesai, Jenggot perak sudah menukas, jika aku sip tua ini sampai kalah dua kali, aku segera meninggalkan Tionggoan dan Tiat-Hiat bun takkan muncul lagi di masyarakat. Sudahlah, jangan diperpanjang lagi. Aku setuju dengan Kera itu, tetapi, bagaimana kalau aku yang menang? Sin Bu Tekun gelagapan. Buru-buru ia berpaling kepada ketua Hekt Gak, bagaimana pendapat saudara Kong Sun? Sebenarnya ketua Hekt Gak tak menyetujui usul Sin Bu Tekun. Tetapi ia tiba-tiba mendapat pikiran. Ia merasa kepandainya masih kalah dengan Sin Bu Tekun. Ia harus mengadu Sin Bu Tekun dengan Jenggot perak. Andai kata Sin Bu Tekun yang menang, ia akan mengajukan gurunya. Tetapi kalau Jenggot perak yang menang, ia nanti akan mencari alasan untuk membatalkan perjanjian. Tertawalah ia dengan Sinis, lu tua berjanji akan pergi dari Tionggoan kalau sampai kalah. Kita pun juga demikian. Kalau sampai kalah, kita harus mengasingkan diri takkan muncul lagi di dunia persilatan. Adil bukan? Jenggot perak mengangguk-angguk tertawa puas, aku tak berani meminta lebih dari itu. Perjanjian itu kita. Resmikan ia mengisar maju selangkah, serunya, aku si orang tua harus menghadapi tiga lawan. Siapakah yang lebih dulu hendak menjadi lawanku? Cepat Ketua Hek Gak menyahut, nama Sin Bu Kiong sudah termasyur di dunia persilatan, sudah tentu aku tak berani melancangi. Diam-diam Sin Bu Tekun mendam perat kelicikan Ketua Hek Gak. Namun ia pun segera melangkah ke hadapan Jago Tiat-Hiat Bun, serunya, baiklah, aku akan mohon sejurus pelajaran darimu. Dalam kitab Pusaka Imhu Pokip, ilmu jari Hiat Im Chi termasuk yang paling hebat sendiri. Dan ilmu itu telah dilatihnya dengan sempurna. Apabila kelima jarinya digerakan, hebatnya bukan kepalang. Betapapun lihainya Jenggot Perak, pun tentu akan kalah. Sin Bu Tekun menutup kata-katanya dengan sebuah jurus-jurus Ngo Hian Ki Wat atau lima jari serentak menyambar. Jenggot Perak tertawa. Ia menamparkan tangannya ke kanan. Tar. Keduanya adalah tokoh kelas satu. Gerakan mereka cepat dan dasyat. Dalam lingkungan satu tombak, bumi terasa bergetar. Tetapi ketika kedua jago itu belum beradu kukulan, sekonyong-konyong terdengar lengking bentakan orang, tahan. Sesosok tubuh menyela di tengah kedua tokoh itu. Jenggot Perak dan Sin Bu Tekun serentak menyurut mundur beberapa langkah. Seorang pemuda berbaju biru tegak berdiri dengan gagahnya. Jenggot Perak Girang, Sin Bu Tekun terkejut dan sekalian orang berteriak kaget. Itulah Tian Leng. Mereka melihat gerakan pemuda itu jauh bedanya dengan dua hari yang lalu. Hai budak, apakah kau hendak melanjutkan pertempuran kita lagi teriak Sin Bu Tekun? Benar, memang aku hendak melanjutkan pertempuran kita yang belum selesai itu, seru Tian Leng. Sin Bu Tekun membelalakan matanya, eh, rupanya dalam dua hari ini kegagahanmu bertambah. Tahu sendiri sajalah, Tian Leng tertawa dingin, lalu memberi hormat kepada Jenggot Perak, Wampu telah berjumpa. Maksudnya hendak menjelaskan tentang si darah lu busong, tetapi Jenggot Perak segera menukas dengan ilmu menyusup suara, mengapa kau mengganggu pertempuranku dengan iblis tua ini? Tian Leng menyahut juga dengan ilmu menyusup suara, Wampu hendak mewakili. Tanda petik. Mana kau sanggup menandinginya? Terus terang, Wampu telah mendapatkan ilmu ajaran Itbi Siang Jin. Jenggot Perak tersentak kaget, Apakah kitab itu ada padamu? Tidak, pelajaran itu dilukis di tembok. Tetapi kau hanya belajar dua hari, mana dapat mempelajari dengan mahir Jenggot Perak menegas, walaupun tadi telah diketahui jelas betapa jauh bedanya gerakan pemuda itu sekarang. Harap lo Ciam Pua jangan khawatir, Wampu sanggup menandinginya, sahut Tian Leng dengan yakin. Baik, cobalah, Jenggot Perak tertawa riang. Di antara sekalian orang yang berada di situ, adalah Ang Tim Gong Hekbok Sempi yang paling tegang. Ia masih ingat ketika di dalam Hek Gak dijatuhkan oleh anak perempuan kawan pemuda itu. Segera ia hendak melangkah maju, tetapi ketua Hek Gak cepat-cepat membisikinya. Bok Sempi terpaksa menahan kemarahannya. Dimanakah Siobu dan kedua suami istri Im Yang Song Set? Ternyata mereka bersembunyi untuk menunggu perkembangan. Sebagai seorang tokoh yang berpengalaman, Sin Bu Tekun sudah menaruh kecurigaan atas sikap Tian Leng Yang. Begitu garang tentu pemuda itu telah mendapat apa-apa yang luar biasa. Namun ia tak percaya bahwa hanya dalam dua hari saja, pemuda itu dapat berganti tulang. Bagaimanapun ia tentu dapat menguasainya. Lu tua, hendak menerencanakan apa kau dengan budak hina itu? Bagaimana dengan acara kita tegurnya ketika melihat jenggot perak bertukar cakap dengan Tian Leng? Jenggot perak tertawa, aku hendak menarik diri. Menarik diri Sin Bu Tekun terkejut, Hai, apakah kau menyesal karena takut mati di tangan orang Sin Bu Kiong kuakilkan pada anak muda ini? Aku cukup menonton di samping saja, sahut jenggot perak. Budak itu Sin Bu Tekun tertawa mengejek. Iblis tua, jangan temberang bentak Tian Leng Seraya melangkah maju. Baiklah, takkan ku tolak maksudmu, tetapi... Sin Bu Tekun tertawa. Ia berkata kepada ketua Hek Gak, Dengan... Anak itu aku mempunyai taruhan seratus jurus. Masih sepuluh jurus belum selesai. Maksud ku hendak menyelesaikan perjanjian itu, Baru kemudian membersih lu tua. Terserah saja pada saudaraki, Aku menurut, Tukas ketua Hek Gak. Justru itulah yang dikehendakinya. Serentak ia mundur ke samping. Sin Bu Tekun membuat garis lingkaran lagi di tanah, Kemudian ia berdiri di tengah-tengahnya. Budak, ayo seranglah. Aku tak sudi bertanding dengan Kera begitu lagi. Tian Leng tertawa hina. Apa? Kau hendak menunda lagi teriak Sin Bu Tekun gusar. Sama sekali tidak. Aku menghendaki pertempuran secara adil-adil. Benar, kita aduk pukulan atau senjata secara berimbang kau gila teriak Sin Bu Tekun. Tian Leng berseru nyaring, Di hadapan sekalian orang gagah pada malam ini, Jika dalam sepuluh jurus aku kalah, Aku akan tetap melaksanakan perjanjian tempoh hari. Tetapi jika kau yang kalah, Janganlah menyesal. Sin Bu Tekun mengerutkan alis. Tak habis herannya melihat sikap pemuda itu, Tetapi cepat ia merubah dugaan. Kemunculan Tian Leng dalam gerakan yang sebat sekali tadi Dan kasak kusuknya dengan jenggot perak, Tentu mengandung sesuatu yang luar biasa. Tetapi betapapun juga, Hanya dalam dua hari saja masakah pemuda itu dapat berubah menjadi sakti sekali. Andai kata Tian Leng benar-benar telah mendapatkan warisan kitab pusakarit di siang jin, Pun dalam waktu dua hari saja apa yang dapat dicapainya. Baik, baik, Aku menurut saja kehendakmu Buda. Ia segera tertawa mengejek. Segera ia melangkah keluar dari garis lingkaran, Serunya, seranglah. Tian Leng mendengu Shina, Hektometer, Iblis tua, Jangan sombong kau, Hati-hatilah. Peringatan itu ditutup dengan sebuah gerakan menampar. Tamparan itu menggunakan jurus Louis Hwee Chiang. Jurus yang sudah diketahui jelas oleh Sin Bu Tekun. Karena waktu pertandingan 90 jurus yang lalu, Tanpa balas menyerang, Sin Bu Tekun dapat menghindari seluruh serangan Louis Hwee Chiang dari Tian Leng. Oho, permainan lama kau keluarkan lagi. Apakah kau sudah bosan hidup? Ejeknya. Ia yakin sekali gerak tentu. Dapat memunahkan serangan anak muda itu. Ia hendak membunuh pemuda itu. Maka sekali gerak ia menggunakan ilmu Kinachiyu. Pilpahit. Kinachiyu adalah ilmu tangan kosong untuk merampas senjata atau meringkus lawan. Sin Bu Tekun sekali gerak hendak mencengkeram lengan kanan Tian Leng. Tetapi baru tangannya bergerak setengah jalan, ia terkejut. Ia merasakan jarinya seperti tercengkam api dan lengannya seperti dirayapi aliran tenaga panas yang menyerang dadanya. Sebagai seorang tokoh sakti, ia cukup paham apa artinya itu. Nyata kepandayan anak muda itu sepuluh kali lipat dari yang dulu. Ya, memang demikianlah. Ilmu Lui HWH yang memang dapat membakar hangus organ dalam tubuh orang dan dapat memusnahkan tenaga lawan. Gerakan Kinachiyu Sin Bu Tekun tadi telah menimbulkan reaksi hebat. Dia seperti membentur tenaga membalik yang hebat, sehingga di luar kehendaknya, tubuhnya terhuyung. Untunglah ia cepat-cepat loncat ke samping. Karena gerakannya itu secepat angin, maka pukulan Tian Leng menghantam tempat kosong dan Boom! Sebuah batu besar yang berada beberapa langkah di sebelah depan berguguran wancur. Dan serentak dengan itu berhembuslah angin panas ke seluruh penjuru. Sekalian orang sama terkejut. Pukulan Tian Leng itu memancarkan hawa panas. Sedemikian panasnya hingga batu pun berguguran lumer. Budak, dalam dua hari ini apa yang kau ketemukan teriaksin Bu Tekun dengan wajah pucat. Tian Leng sendiri juga terkejut atas hasil pukulannya itu. Hampir ia sendiri tak percaya. Memang yang dilancarkan itu ialah pukulan Lui HWH yang api geledek. Tetapi perbawanya jauh sekali bedanya dengan yang dulu. Tak perlu kau tanyakan. Jurus ke satu jenggot perak tertawa menghitung. Ya, masih ada sembilan jurus lagi. Dan kali ini silakan kau yang menyerang dulu seru Tian Leng. Sin Bu Tekun masih tercekam dalam keheranannya. Ia sudah terlanjur mengumbar kata-kata besar. Terpaksa ia harus bertindak. Setelah menenangkan semangat, ia mengembor dan mendorongkan kedua tangannya. Itulah baru pertama kali ia menggunakan pukulan dalam kitab pusaka Imhu Pokip dengan sepasang tangan. Biasanya dengan satu tangan saja, cukuplah ia mengalahkan lawan. Kali ini ia gemas sekali. Tetapi Tian Leng sudah mendapat kepercayaan atas kemampuannya. Ia pun juga segera menyongsong dengan kedua tangannya. Des ketika dua pasang tinju saling beradu, bukan ledakan keras yang terdengar, melainkan suara. Mendesis macam api tersiram air. Tinju mereka saling melekat. Sampai lama barulah mereka sama menarik diri, menyurut tiga langkah ke belakang. Dua kembali jenggot perak menghitung. Wajah Sin Bu Tekun pucat seperti kertas. Darahnya serasa bergolak. Matanya berkunang-kunang gelap. Bumi yang dipijaknya serasa berputar, biluk, akhirnya ia jatuh ke tanah. Juga Tian Leng tak kurang penderitaannya. Wajahnya menguning pucat, darahnya bergolak dan hampir saja ia rubuh. Untunglah ia dapat mempertahankan diri. Setelah menyalurkan napas beberapa saat, ia sudah pulih kembali. Maju lagi ke muka Sin Bu Tekun, ia menantang, ayo, serang lagi. Aduh tenaga tadi menghasilkan keduanya sama-sama menderita luka dalam. Seharusnya mereka perlu beristirahat beberapa saat untuk memulihkan diri. Bahwa Tian Leng dalam beberapa kejap saja sudah berani menantang lagi, benar-benar mengejutkan orang. Bahkan Sin Bu Tekun sendiri juga seperti melihat hantu di siang hari. Ia mundur beberapa langkah. Iblis tua, masih delapan jurus lagi, ayo silakan menyerang lagi seru Tian Leng. Sin Bu Tekun paksakan tertawa, aku hendak mengajukan sebuah usul. Tanda petik. Katakan Tian Leng heran. Sisa delapan jurus supaya ditangguhkan dulu, karena kau pun pernah meminta begitu kata Sin Bu Tekun. Dengan kemalu-maluan. Tian Leng kaget. Jelas bahwa sekarang Sin Bu Tekun dijeri padanya. Sebenarnya ia ingin menghancurkan si iblis saat itu juga. Tetapi dulu ia pernah mengajukan usul begitu. Di hadapan sekalian orang gagah, terpaksa ia meluluskan usul Sin Bu Tekun. Baiklah, aku setuju. Pergilah akhirnya ia memberi jawaban. Bersambung ke jelit 21.